Halo teman-teman GitoTotips, masih bersama gue Rian di channel ini. Ya sekarang nih kita udah masukin bulan suci ramadhan atau bulan puasa. Nah, bulan puasa atau bulan suci ramadhan nih identik dengan teman-teman mau liburan gitu ya bersama keluarga ya. Nah pastikan butuh mobil nih. Nah disini kita akan membahas pilihan mobil apa aja sih yang memang ada di range harga 150-180 jutaan. Dan disini kita membatasi tahunnya ya, yaitu cuma maksimal 3 tahun ke belakang. Mau tau pilihan mobil seperti apa? Sekarang gue lagi ada di Karo Oto Mall, spesialis penjualan mobil second. Ikutin gue langsung yuk! Halo, ini dengan om siapa nih? Saya dengan Arga. Oke, dengan Arga. Berarti gue main nama aja ya? Nama aja kalau apa. Dari Karo Oto Mall. Betul. Nah, gini nih Arga nih, gue sekarang kan lagi masukin bulan puasa nih, bulan ramadhan. Kan bentar lagi nih, kita bakal mau lebaran nih. Betul. Nah, pastikan biasanya orang-orang tuh mau liburan, jalan jauh gitu kan. Nah, bagi yang punya budget yang gak terlalu besar, sekitar 150-180 jutaan, gue tuh pengen tau sih ada mobil apa sih yang memang pilihan di Karo Sini gitu loh. Tapi batas, usia maksimalnya 3 tahun lah ya. Oke. Ada gak sih di sini? Ada, kebetulan kita punya stoknya nih bro. Waduh, mantep banget. Kita mungkin bakal ambil 5 mobil kali ya, cukup? 5 mobil. Gue minta 5 mobil juga nih. Oh, lo minta 5 mobil. Pas banget berarti ya. Pas banget, oke. Ada ya? Oke, ada. Berarti langsung aja. Boleh. Buat ke dalam. Yuk, siap. Masuk. Mobil yang pertama. Ya, sip. Kita punya Nissan Levina VA 2018 bro. Traskisi Matic. Nissan Levina. Betul. Range harga? Untuk harga ada di Rp180 jutaan. Rp180 jutaan. Jadi, MPV ya? Betul, MPV. Seven seater. Seven seater. Nah, yang harus diperhatiin apa sih kalau dari Levina ini? Kalau untuk Levina biasanya perlu diperhatikan tuh adalah kaki-kaki depan. Wah, kaki-kaki depan. Nah, ini juga jadi masalah nih ya. Betul. Kadang suka bunyi-bunyi seperti itu. Jadi memang perlu perbaikan tuh kalau memang udah menempuh. Mungkin jaraknya agak jauh kali ya. Betul. Kalau bisa juga. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah mesin suka ngelitik. Biasanya Levina. Wah, mesinnya. Emang ini kasus nih agak unik nih. Dari yang sebelumnya itu memang juga sering kejadian nih. Mesin ngelitik gitu nih. Jadi memang cukup mengganggu lah kalau memang bagi yang detail, yang pengen senyap, yang pengen apa gitu ya. Betul. Tapi dibalik itu kan ada kelebihannya seven seater dong. Betul. Kalau bisa membuat kapasitas lebih banyak, mau ngangkut keluarga yang banyak, bisa. Oh, oke. Jadi memang buat keluarga agak besar nih, cocok banget nih mobil ini. Betul. Buat liburan atau enggak? Buat mudi. Oke. Mobil selanjutnya ada apa nih, Margarita? Oke, kita jalan ke sana yuk. Siap. Nah, mobil selanjutnya nih. Kita punya Toyota Grand New Veloz tahun 2018. Grand New Veloz? Betul. 1.300 cc. 1.300 cc. Transmisinya? Automatic. Automatic. Untuk harganya? Untuk harga di sekitar 150 jutaan. 150 jutaan nih. Berarti ya terjangkau lah ya? Terjangkau lah. Bisa buat salah satu kendaraan buat mudik. Alternatif. Buat mudik. Betul. Kayaknya juga memang Avanza ini familiar banget nih ya. Untuk bagi di Indonesia lah ya, terutama gitu. Nah, kalau untuk Avanza nih? Yang harus diperhatiin? Nah, biasanya perlu diperhatikan kalau di Avanza tuh biasanya di rakstirnya. Oh, rakstirnya. Betul. Kadang suka bunyi-bunyi gitu. Kurang. Dalam perjalanan sangat mengganggu lah biasanya kayak gitu. Betul, 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 betul. Nah, emang masalah rakstirnya di Toyota Avanza memang udah bukan jadi rahasia umum ya. Kalau udah yang berumur tuh biasanya sering rusak. Jadi memang harus dilakukan perbaikan. Nah, yang selanjutnya yang selanjutnya. Selanjutnya mungkin kaki-kakinya. Kaki-kakinya juga. Bantingannya mungkin agak keras. Bantingan juga agak keras ya. Nah, ini pasti penonton daripada tahu nih ya. Kalau misalnya Avanza itu memang bantingan kaki-kakinya memang agak keras. Jadi memang ya perlu. Lalu kitanya tuh mungkin terbiasa lah ya. Betul. Dengan begitu lah ya. Tapi memang seven-seater ya. Seven-seater. Seven-seater. Tujuh orang. Tujuh orang penumpang. Betul. Oke, oke. Oke. Oke, bisa lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Udah, mari kesana. Oke, selanjutnya Amarga. Ada apa nih? Kita punya Toyota Sienta V-Matic. Tipe V? Ya, betul. Tahun 2018. 2018. Oke. Nah, ini keunggulannya mungkin juga dari kapasitas orangnya lebih banyak ya. Betul. Ini termasuk salah satu seven-seater juga. Seven-seater juga. Dan harganya sekitar di 180 jutaan. Harga di 180 jutaan. Betul. Ini untuk keluarga ini agak terjangkau juga lah ya. Tampilannya juga keren. Terus juga kelebihannya di sliding door-nya nih ya. Betul. Sliding door-nya kan bisa otomatis ya. Betul. Tapi itu juga yang harus diperhatiin, betul nggak? Betul. Itu salah satu juga kelemahannya mungkin. Salah satu juga kelemahannya. Dan yang butuh perawatan kali ya. Betul ya. Nah, terus selanjutnya yang harus diperhatiin ini sliding door-nya. Nah, biasanya penyakit desienta itu kalau lagi di jalan, ditanjakan. Biasanya tenaganya sedikit kurang, sedikit ngempos biasanya. Oh, jadi memang untuk ditanjakan. Apalagi mau muat beban banyak ya. Betul. Apalagi dengan kapasitas penumpang dengan tujuh penumpang. Tujuh penumpang, bawa-bawa muatan nanti. Barang-barang yang berat gitu-betul. Nanti itu jalan menanjak dan berat-berat kurang di situ. Agak kurang di situ ya. Mungkin butuh ancang-ancang yang lebih ya. Tapi so far, keren lah ya untuk tampilan. So far, untuk tampilannya oke lah. Untuk keluarga juga oke lah ya. Nah, yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke sana lagi. Siap. Nah, selanjutnya kita punya Suzuki R3 GX Matic 2018. Suzuki R3. Betul. Betul. Dia masuknya MPV nih. Maksudnya low MPV. Low MPV. Low MPV. Oke. Untuk harga? Untuk harga di 170 jutaan. 170 jutaan. Tadi tahun berapa nih? Ini tahun 2018. 2018. Ya, masih tergolong muda lah ya. Betul. Jadi bisa buat pilihan ya. Seven seater ya? Seven seater. Bisa memuat tujuh orang. Bawa keluarga. Bagasi juga oke lah ya. Nah, untuk yang perhatiin nih. Kenapa? Di Suzuki R3. Nah, di R3 ini biasanya perlu diperhatikan. Kalau untuk modik nih ya, kita banyak bawa orang, banyak penumpang. Betul. Nah, socket charger ini bro. Ini penting biasanya nih. Zaman sekarang nih. Buatnya cas gadget lah ya. Buatnya cas handphone. Buatnya cas gadget. Buatnya cas gadget. Betul. Itu cuma ada satu di depan. Oh, cuma ada di depan doang ya? Cuma ada di depan doang. Jadi yang baris kedua sama ketiga itu agak susah buat? Agak susah. Antara harus pakai kabel yang panjang. Mungkin harus panjang banget ya. Tarik-tarik gitu. Rekwat banget dong ya kalau gitu. Betul, betul. Nah, selain socket charger nih? Nah, selama ini di kelasnya biasanya banyak kompetitor di merek lain mungkin ya. Selain ini, AC-nya dia masih diputer. Kebanyakan yang untuk di kelasnya ini udah bermain di digital. AC-nya digital udah tombol. Jadi, knob AC-nya memang agak jadul. Agak-jadul. Tapi memang mungkin bagi sebagian orang tuh hal itu sih nggak jadi masalah ya. Kalau memang untuk dia mobil penumpang, bawa keluarga gitu ya. Tapi kalau untuk yang detail banget nih, agak gimana ya? Agak gimana ya? Harus puter-puter begitu. Betul, betul. Parang nyebutnya dulu kayak komporgan gitu ya. Betul. Selanjutnya nih, untuk yang diperhatiin apa lagi nih? Untuk diperhatiin biasanya karena ini penggerak roda depan ya, Bro. Siap. Kalau kapasitas penumpang penuh, buat saya buat ditanjakan agak kurang tuh tenaganya. Oh, gitu. Ini memang. Cuma ya balik lagi tergantung penggunaannya kan? Tergantung penggunaannya. Kalau mudiknya cuma di deket-deket sini nggak lanjak. Jalan yang terlalu ekstrim. Jalan yang terlalu ekstrim, masih oke lah. Tingkat kenyamanannya juga bagus tiap tiga. Masih bagus, oke. Nah, lanjut ke mobil berikutnya. Lanjut, kita ke sana. Yuk. Untuk yang terakhir nih, ada mobil apa? Kita punya Suzuki Baleno tahun 2019. Suzuki Baleno. Oke. Lanjut aja. Untuk harganya, sekitar di Rp 170 jutaan. Rp 170 jutaan. Betul. Hatchback nih ya? Hatchback, iya. Hatchback. Kapasitas lima penumpang. Kapasitas lima penumpang. Nah, yang harus diperhatiin nih, biasanya untuk Suzuki Baleno. Nah, Baleno ini biasanya yang perlu diperhatikan adalah transmisi otomatiknya nih. Transmisi otomatiknya. Nah, kita harus sering rajin ganti olimatic, seperti itu. Kalau nggak, bisa ada delay nih biasanya nih. Oh, biasanya kasusnya tuh memang delay atau nggak, jalan lari mobilnya tuh memang kurang lah ya. Seperti itu. Terus selanjutnya? Dan juga ini kan kapasitas lima penumpang ya. Jadi, nggak muat banyak nih. Kalau mau bawa keluarga yang banyak nih, keluarga besar gitu. Nah, ini kurang bisa nih. Oh, ini Hatchback sendiri nih ya. Dari yang lain itu kan, 4 mobil yang lain itu sebelumnya itu kan MPV. Jadi, memang ini Hatchback. Ya, mungkin cocok untuk keluarga kecil loh ya. Ya, betul. Untuk keluarga yang baru menikah atau baru punya anak satu gitu. Cuma, dari mobil ini, walaupun kapasitas penumpangnya kecil, tapi bagasinya luas, bro. Bisa buat... Bagasi nih ya? Bagasi. Bagasi. Enggak tuh. Kalau buat mudi kan biasanya barang bawaannya banyak. Banyak. Bisa popper, bisa perlengkapan bayi di situ. Nah, ini bisa muat banyak, bisa masuk ke dalam semua. Oke. Cuma, jangan khawatir. Kalau beli di Karo, pengecekan mobil itu kita sudah dilakukan 150 titik inspeksi. Jadi, udah pasti mobil di Karo itu aman semua, bro. 150 titik? Betul. Semua bagian? Semua bagian mobil. Semua bagian. Betul. Nah, dari semua mobil itu bisa dikredit nggak sih? Bisa dong. Berarti ada bisa proses kredit tuh ya? Bisa dong. Kita bisa menerima cash dan kredit seperti itu. Oke. Mantap. Dan ada lagi nih, bro. Apa tuh? Nah, mobil kita semua bergaransi. Bergaransi? Ya, kita memberikan garansi 90 hari untuk mesin dan transmisi. 90 hari? 90 hari. Berarti 3 bulan tuh ya? Berarti 3 bulan, betul. Oke. Dan kita akan memberikan asuransi selama 1 tahun. Asuransi selama 1 tahun? Betul. Untuk setiap pembelian mobil di Karo. Mantap banget tuh. Mantap. Udah pasti aman mobil di Karo. Pasti aman ya? Ya terjamin lah ya. Betul. Dan ada lagi, bro. Kelebihannya, bro. Mobil kita udah dipastikan bebas banjir. Tidak bekas tabrakan yang parah. Dan kilometer real. Tidak ada putaran. Jadi nggak di edit-edit lah ya? Betul. Bener-bener, bener-bener. Oke, mantep. Mantap. Ya, segitu penjelasan dari gue dan om Arga-Arga. Ya kan terkait pilihan mobil bekas untuk liburan atau mudik nih bagi temen-temen yang udah lebaran. Oke, sekian video dari gue. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada masukan atau info, bisa tulis di kolom komentar. Terus di-like juga videonya. Yang belum subscribe, langsung aja di-subscribe channel Grid Toto Tips. Jangan lupa juga main-main ke Instagram kita. Add Grid Ototips. Nah, jangan lupa itu ya. Add Grid Ototips. Dan mungkin Karo ada website? Betul. Bisa kunjungin langsung di www.karo.id. Nah, di situ lo bisa pilih-pilih mobil tuh ya? Betul. Bisa langsung datang kemari di Harapan Indah. Atau bisa langsung test drive. Tinggal hubungi kita aja. Kita bisa bawa mobilnya ke rumah. Oke, nanti alamat lengkapnya gue tulis di kolom di bawah nih. Oke, sekian dulu. Terima kasih dari gue dan juga Amerika. Thank you, bro. Thank you. Siap. Terima kasih.